Hai guys, come back again with me, Salma Pendekatan permainan kreatif digunakan as a basis for designing a creative curriculum Model ini awalnya dikembangkan di University of Tennessee, Knoxville, in 1985 Pendekatan ini berdasarkan pada teori perkembangan yang dikemukakan John Piaget Kegiatan pengembangannya berdasarkan pada kegiatan bermain untuk mengembangkan potensi individu anak The curriculum is focused and encouraging and supporting anak dalam mengembangkan 6 dominan anak Yaitu personal awareness, emotional well-being, kognitif, komunikasi, sosialisasi, dan kemampuan perseptual motor Basis dari model ini adalah memanfaatkan bermain sebagai sebuah kekuatan Playing can provide opportunities kepada anak untuk belajar mengenai dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar Bermain juga dapat memberikan kebebasan kepada anak to imagine, explore, and be creative Melalui bermain, anak mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir kreatif, dan problem solving Curriculum bermain kreatif meliputi 5 komponen program Yaitu peran guru, hubungan dengan orang tua, manajemen kelas dan kelas bimbingan, desain kelas dan pengorganisasian, dan lingkungan bermain di luar Kelima dasar ini saling terkait satu sama lainnya Peran guru membantu dalam memenuhi kebutuhan belajar anak Guru juga menyamkan belajar yang menantang Menjadi fasilitator bagi anak dalam belajar Dan membantu anak in providing information Apart from that, guru juga berperan membantu menyiapkan bimbingan kelas yang sesuai dengan perkembangannya Guidance diberikan untuk membantu anak dalam membangun interaksi sosial Mengatasi perilaku dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah konflik tersebut Bentuk hubungan dengan orang tua menjadi aspek sangat penting dalam model kreatif kurikulum Parents need to be involved and participate in the program Seperti saling tukar informasi tentang anak Diskusi mengenai program dan perkembangan Serta hal lainnya termasuk kegiatan anak sehari-hari dan kegiatan sekolah Kelas juga didesain dan diorganisasi sedemikian rupa untuk memperluas opportunities di kelas Nah, model ini bisa digunakan di berbagai kelompok umur Like advanced, toddler, preschool, dan termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus Hal penting lainnya dalam model ini Bahwa assessment terhadap perkembangan anak dan observasi anak Menjadi bagian integral dalam bagian model kurikulum Assessment dan observasi dibutuhkan untuk membuat tujuan belajar Bagi setiap anak dan perencanaan program I'm Salma, thank you for watching Saran dan kritik sangat saya tunggu Belajar bisa dimana saja dan kapan saja Dan saya menyebutnya kelas tanpa ruang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati